Halo semuanya Oh ya Halo nama gue Raso Farista Posisinya keeper sebenernya Tapi Ya disini Sebagai project manager Lagi-lagi project manager ya Tapi besok mungkin jadi tim show D-nya Nona Sepatu Kaca Halo Nama gue Tameng Disini panggilannya Disini gue dapet Jabdes di floor sih Baik isi floor Saya Agus Posisi di acara Reels Party Nona Sepatu Kaca kali ini Sebagai dokumentasi Perkenalkan nama saya Pablo Saya di Kru Nona sebagai buruh produksi Project Thank You Nama aku Kasandra Atau di Sering dipanggil juga Cengang Terus posisi aku di Reels Party ini sebagai LO Kenalin aku Kremes Aku di Acara Reels Party Nona ini sebagai Humas Ya Perkenalin nama ku Sahrul Gak pake Y Aku di Reels Party ini sebagai Stats Group Megang divisi Stats Group Nama aku Agung Santoso Biasanya dipanggil Agung San Posisi disini adalah sebagai Gitaris Halo aku Mursid Pegang trompet di Nona Sepatu Kaca Halo nama aku Sefi Fitriani Aku di Nona Sepatu Kaca sebagai Kru yang Sukanya ngabisin makanan di belakang Halo Aku Elva Posisi aku di Reels Party Nona Sepatu Kaca Kali ini aku bantuin di Tim Property dan Floor Nama ku Kiwe Disini aku jadi PDD Nama ku Mangat Disini aku bertugas sebagai Sekretaris Nama ku Ool Disini sebenernya lebih ke ini Buat naikin moral Jadi kan kadang Yang namanya kerja sama-sama kan butuh Semangat tambahan Jadi kita dateng kocak-kocak-kocak pulang Gitu Gak tapi kalo yang kerjaan seriusnya tuh buat Jadi CS lah kita Halo kak hari ini JP loh Gitu Gak gak Gontak media Gontak media Selama persiapan Ngontrol temen-temen Ngasih tau Ngeburu-buruin Nyambukin kadang-kadang Jambak-jambak dikit Ya intinya Ngontrol biar Prepare-nya bagus dah Biar acaranya bagus Hampir Kekurangan nine power Jadi kita Perlu Nyari-nyari Temen-temen yang Kita kenal Kita colek-colek gitu lah Buat gabung buat Di floor ya Apalagi di Di hari ha ini Jadi kita Cukup Ya Tapi gak ada So far gak ada kendala sih Dokumentasi persiapannya paling Menyiapkan apa aja output yang diperlukan nanti Kita planning nanti gimana kontennya Habis itu di hari running eventnya Itu bakalan New shoot Udah Terus selesai eventnya Hanya edit Persiapan ini saya Banyak ikut Di Dekor Sama ngejok serecah aja Sisanya nontonin sambil berdiri Biar keliatan kerja Mungkin itu sih Gak ada aspirasi sama effort Untuk tim Gak ada yang Selama persiapan acara Luris Party ini Aku juga udah Bantuin Temen-temen yang lain Waktu dekorasi Kita bikin bola-bola salju Terus Kita ada Pertemuan Sama Sesama tim Bahas Nanti acaranya Di hari ha kayak gimana gitu sih Kalau Sebelum Hari ha ini Persiapannya sih Lebih ke Bikin properti Bantuin Tim produksi Untuk nyiapin properti Dan sebagi macam halnya lah Terus Dan Juga untuk Membantu Menyebarkan undangan ke Temen-temen yang Akan hadir di Hari ha besok Keseruannya sih Lebih ke Ini ya Begadang Bikin properti Sampai pagi Tiap hari Itu asik sih Maksudnya Gak tau aja Dan gak kerasa Tiba-tiba udah deket Kayak gitu loh Padahal kayaknya Kemarin kita siapnya juga Jauh-jauh hari Dan cukup Lumayan Oke dan Intens juga sih Sama temen-temen tim yang lain Selama Perannya ya Perannya sih gak banyak Action Cuman Kemarin Rapat di Untuk Tau Floornya Tau Floor Stacknya dimana Mungkin Banyak Kerja itu Ketika Udah Radio disana Untuk Checklist barang Dan Mempersiapkan Kebutuhan Para band Yang besok main Persiapan ya Persiapan Pasti udah latihan Dan ada beberapa kejutan Dan nanti di musik Keseruannya Pokoknya Pantangin aja keseruannya Proses latihan Banyak kejutan-kejutan yang Datang di Hamedua ini Terutama di arah semennya Terus ada Perubahan-perubahan Intro baru Dan lain-lain Jelas Ada Kejutan-kejutan yang menarik Untuk showcase Nah nanti Kemarin sempat Dijudik om-om buat Nyari ranting atau Apa sih Twin gabus ya Sama Selama Beli-beli Apa sih persiapan yang buat Itu Dekor-dekor gitu Dan yang menarik tuh Selama Apa namanya Persiapan Real party ini Semuanya kompak banget Dan saling membantu Satu sama lain Selama persiapan Aku bantuin Buat properti Dekorasi Segala macem Jadi disini Aku dapat pengalaman baru Yaitu di WWA Sama Bang Aco Sama Bang Billy Disuruh bantuin Buat flyer Jadi disini aku buat flyer Buat nona sepatu kaca Itu Suatu pengalaman Bagus sih buat aku sih Karena ini Baru pertama kali aku menanganin Kayak gini Persiapan rilis party ini Aku Bantuin Untuk bikin Segala surat-surat Untuk undangan Sama perizinan Kurang lebih Terus abis itu Beberapa kali Bantuin Untuk prepare dekorasi Sama Pendataan Gitu-gitu sih Sebenernya Kalau dibanding yang biasanya Termasuk sedikit ya Karena Ya namanya juga sibuk Sibuk kan Maksudnya Ya apalah dunia ini Dengan Gaji 2 juta Hehehe Kerja tetap 8 jam Bembeng tetap 2 ribu Hehehe Sama semuanya Tapi 2 juta Jadi gitu Sebenernya gak terlalu banyak Selain Jadi kebanyakan kontak Remote ya Karena kontak media Nyiapin List media Gitu lah Koordinasi Terus sebenernya dibantu sama Goclo Juga Makasih banyak Goclo Terus sama cuman Ngecat beberapa pohon Nanti Yang akan kalian Lihat sendiri lah Di livestream Kalau mungkin jauh Atau bisa lihat langsung Pokoknya ada Ornamen-ornamen yang Kalau datang tuh Kayak menggigil gitu Hehehe Hehehe Karena kan winter Padahal kita tahu Ini hujan aja gak ada Alias Alhamdulillah Supaya eventnya berjalan lancar Harapan buat Nona Sepatu Kaca Abis ini Garap rilis Album kedua Besoknya langsung Jadi Jadi Nanti Harapannya juga Gaji saya naik Di Nona Sepatu Kaca Jadi Biar semuanya Hidup Makmur Hehehe Harapan buat Nona Sepatu Kaca Si Yah Sudah saatnya untuk Tubuh dan berkembang Di Tahun Ini Dan kedepannya Karena juga sudah cukup lama ya Jadi buat Kedepannya sih Biar lebih Masuk ke ranah yang Skinanya lebih Dilebarin lagi Setelah tahu Rundownnya Dan Apa yang harus dilakukan Kayaknya ini Satu langkah besar buat Nona Dan semoga Apa yang diharapkan Sama kru dan tim Dan personil Nona Semua dikabulkan Sama yang diatas Amin Amin Harapannya buat Nona Semoga kedepannya Nona Banyak Semakin banyak lagi dikenal Sama Semua orang Semakin banyak lagi acara Di Event-event Pokoknya semoga Nona Sukses terus Amin Udah Jelas harapannya Kedepannya sih Lebih Materi Nona Lebih dikenal banyak orang Terus juga Nona lebih banyak Manggung Di luar kota lah Amin ya Jangan-jangan lupa Jangan capek Untuk bikin album kedua Dan berikutnya Tetap semangat lah Pokoknya buat Nona Doa terbaik Untuk kalian Harapannya sih Buat Besok ya itu acaranya Harusnya lancar Tanpa ada halangan Dari segi cuaca, sound, dan sebagainya Dan Bisa Membangun Nona lebih Besar lagi namanya Harapan buat Nona sepatu kaca Setelah Setelah Rilis party Ya jelas Semoga Karyanya terus Bisa Mengindonesia ya Dan ya Berdua juga buat Di luar negeri juga Terkenal Amin Semoga karya-karyanya bisa Diterima Dan Semoga sukses untuk Rilis partinya nanti Harapannya itu Semoga Makin banyak yang tau Sama Nona sepatu kaca Dan makin banyak yang dengerin lagu Nona sepatu kaca Dan tentunya Semoga Nona sepatu kaca Semakin sukses ke depannya Harapannya buat Nona sepatu kaca Semoga ke depannya Semakin sukses Lagu-lagunya Bisa Terus dinikmati Oleh semua orang Semoga Nona sepatu kaca Dapet Album-album yang Baru lagi Tambah sukses Tambah seru Tambah Mendongeng-dongeng Mantap lah pokoknya Mudah-mudahan Kedepannya Nona sepatu kaca makin sukses Makin banyak Manggung-manggung Mau di luar Eh di Jogja Maupun di luar Jogja Pokoknya Makin mantep Justru Nona sepatu kaca Ini jelas Jadi salah satu harapan Kita bersama Karena kalo sukses Kan kecipratan Iya kan Setuju dong Mana bisa kita bertahan hidup Dengan WMR 2 juta Ya apapun acaranya Apapun langkahnya Nona Capai Apa harapan buat Nona sepatu kaca Mending Fokus rilis partinya aja Harapannya setelah rilis party Enggak Tadi aku bilang gua Nona sepatu kaca Harapannya setelah rilis party Harapannya setelah acara rilis party ini Karya-karya Nona makin terkenal Nona sepatu kaca juga Aku tau Jogja Hah? Oh salah Aku pikir Untuk audi... Oh gitu Bentar Berarti kayak misalnya harapannya acaranya sukses gitu Tidak Tidak bener Karya aja jadi makin terini Harapannya buat Nona Setelah rilis Oh setelah rilis album ini Suara ku masih gue Masih gue yang suara kuantar Apa tuh maksudnya contohnya Tidak 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 Tanya lagi T posisi Tidak Terima kasih telah menonton